Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini aku super excited banget ya karena lagi dan lagi aku akan nge-review ini produk terbaru dari dirmi beauty ya sudah banyak banget dari kalian yang neror aku komen-komen di channel youtube aku nge-dm juga kalau klien tuh nungguin aku nge-review pilih produknya ini apalagi kalau bukan dirmi beauty serum lip tea nya nih salah satu yang aku pegang adalah warna yang paling naturalnya yang cakep banget dan mereka sebenarnya mengeluarkan 5 varian warna waktu itu aku langsung beli aja semua varian warnanya karena harganya itu masih di bawah Rp50.000 aja dan juga lagi ada promo Rp100.000 dapat 3 piece ya udah lah ya aku langsung beli aja semuanya tapi kenapa lumayan lama karena memang mereka tuh sistemnya PO gitu jadi aku udah nunggu hampir 2 mingguan kalau nggak salah akhirnya produknya kemarin sampai dan hari ini bisa aku review ke kalian yes buat kalian yang udah nunggu-nunggu video ini pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaat dan lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya oke dari segi packagingnya dia langsung datang seperti ini aja tapi ada kayak lapisan plastiknya gitu dan kemarin sih ditaruh di kayak tempat yang plastik juga lumayan tebel sih cuman menurut aku untuk harga di bawah Rp50.000an ini udah package yang oke dan seperti ini untuk keterangan-keterangan yang menempel di plastiknya ya setelah itu kalau misalnya dilepas aku mikirkan tadinya mungkin semuanya bakal terlepas tapi ternyata enggak nih dia langsung seperti ini ada keterangan-keterangannya masih di sini yang pertama nama produknya Dear Me Beauty serum lip tint dan juga nama shade-nya udah gitu tertera juga disini expired-nya sampai di tahun 2025 dan kalau aku perhatikan lagi juga ada nih masa berlakunya 12 bulan jadi memang expired-nya itu sampai di tahun 2025 tapi setelah dibuka dia tuh bertahannya satu tahun aja ini yang perlu diperhatikan ya so menurut aku ini kayak keunggulan gitu itu jarang-jarang ya produk nempelin untuk expired dan masa berlaku disini udah gitu nggak usah khawatir untuk produknya Dear Me Beauty pastinya juga sudah ada nomor BPOM nya jadi aman ya buat kita pakai untuk packagingnya sih hampir mirip dengan lip tint-lip tint Dear Me yang sebelumnya bahkan ini mirip yang seri KFC kemarin ya kayak bentuknya kapsul seperti ini cuman menurut aku kayak lebih simpel bersih dan cakep aja karena perpaduan glossy bening dan tutupnya disini tuh kayak warna-warna krem gitu loh yang pasti memberikan kesan simple dan bersih terus sekarang aku akan kasih lihat untuk bagian aplikatornya ini adalah salah satu tipe aplikator yang aku suka ya karena ujungnya dia ada sisi miringnya gitu jadi kalau misalnya kita mengaplikasikan membingkai di bibir itu dia tuh ngebantu karena kan lumayan lancip ya walaupun memang ini lebih pendek dari aplikator lip cream ataupun lip product yang lainnya karena kan ukurannya sih diring ini juga lumayan kecil ya dan untuk netonya sendiri dia ada 3,5 mili dengan harganya kemarin sih sekitar Rp40 ribuan nanti pokoknya akan aku langsung tulis detail harga terupdate-nya ya kalian bisa langsung klik aja oke langsung aja tanpa berbahasa basi aku akan swatch satu persatu mulai dari warna yang paling naturalnya terlebih dahulu karena ini yang paling membuat aku penasaran sih jadi awal pertama kali beli yaitu ini yang aku pegang adalah Dear Kaila dan sekarang langsung akan aku swatch aja ya di tangan aku menurut aku sih dari teksturnya dia creamy tapi creamy yang agak cair gitu jadi berasanya ringan gitu dengan pigmentasi yang oke banget nih padahal ini warna yang paling naturalnya ya langsung aja akan aku pakai di bibir aku sekali swipe gak kuat banget karena warnanya cantul pastinya ini kayak warna-warna nude peach yang kalau aku perhatikan sepertinya gak terlalu pucat nih masih terlihat fresh udah gitu langsung salvok juga sama wanginya ini wanginya enak sih menurut aku kalau kemarin yang di Indie XKFC itu kan liptingnya wangi-wangi buah semangka yang lumayan strong ya disini dia tuh wanginya adalah wangi-wangi karamel kayak wangi-wangi karamel dan susu gitu yang enak banget sih jadi kayak gak enak juga karena gak terlalu strong menurut aku so kalau aku sendiri sih masih nyaman-nyaman aja ya dengan wangi yang seperti ini finishnya kayak gini di bibir aku dia gak yang terlalu matte jadi bisa dibilang sih ini velvety matte ya karena bibir masih terasa kayak lembab basah gitu dan waktu aku coba cium di tangan aku pastinya dia masih transfer disitu karena baru banget aku aplikasikan ya dan sekarang aku akan coba nih yang lagi aku pakai di bibir aku untuk liptingnya apakah masih transfer atau enggak ini sekitar 2-3 menitan lah ya aku pakai yes, pastinya dia sudah transfer proof nih, kalian bisa lihat ya gak nempel sama sekali di tangan aku jadi memang karena dia teksturnya agak velvety di awal kalian perlu sabar tunggu dulu sampai dia bener-bener ngeset barulah dia nanti gak akan nempel-nempel yes, seperti ini untuk warna yang dirkila di bibir aku cakep banget sih kalau aku sih dipakai sendiri seperti ini udah bagus untuk natural sehari-hari tapi kalau misalnya kalian merasa kepucetan, gak masalah banget ini bisa dipakai base ombre nanti aku akan kasih tunjuk ya di akhir seperti apa untuk variasi ombrenya oke, sekarang aku akan coba hapus menggunakan micellar water ini baru banget aku aplikasikan pas dihapus tuh langsung udah ada stain-nya dong tuh kalian bisa lihat ya, stain-nya tuh kayak agak-agak orange kemerahan seperti itu sepertinya ini bakal tahan lama ya untuk lifting-nya nanti juga aku akan tes ketahanan kayak gimana kira-kira nih setelah dipakai makan dan minum so, pasti nonton videoku sampai habis masuk ke warna kedua yang dilihat dari kemasannya nih masih kelihatan kayak natural gitu ya jadi langsung aja akan aku swatch di tangan aku ini adalah Dear Anastasia ternyata setelah di swatch, dia tuh kayak warna-warna orange agak kecoklatan gitu dan pas dipakai di bibir aku, beberapa kali swipe itu lama-lama tuh kayak agak sedikit menggelap gitu dan muncul warna kemerahannya so, buat aku sih ini warnanya sudah tidak termasuk natural ya kayak agak lumayan bold tapi mungkin di sebagian orang ini kayak masih warna-warna orange brown yang natural juga jadi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja bisa juga sih ini masih dipakai natural atau acara-acara formal dan kalau dilihat dari warnanya ini juga masih cukup warm jadi bisa cocok juga ya untuk di semua skin tone seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku, cantik ya? dan sekarang masuk ke warna ketiga ini adalah Dear Vania kalau dilihat dari packagingnya juga masih nampak natural tapi setelah di swatch di tangan aku, ternyata ini warnanya lumayan bold juga kayak warna pink berry gitu, pink keunguan yang waktu dipakai di bibir aku, ini tuh nggak langsung bisa meng-cover seluruh permukaan bibir ya jadi memang beberapa warnanya tadi juga seperti itu aku perlu celup lagi, barulah diaplikasikan lagi sampai ke coverage yang aku pengen tapi justru ini keunggulannya kalau misalnya kalian pakai tipis-tipis Beke Ombre itu hasilnya pasti bakal natural dan nggak langsung yang gonjreng banget gitu loh kalian nggak perlu khawatir pakainya bisa ditambah sedikit demi sedikit ya hasilnya seperti ini waktu dipakai di bibir aku untuk Dear Vania masih cukup natural sih di awal tapi lama-lama kayak semakin bold keluar keunguannya gitu apakah ini oksidasi? coba deh aku akan kasih tunjuk before afternya disini kalau kalian suka warna-warna pink berry wajib sih cobain untuk yang Dear Vania ini masuk ke shade selanjutnya ya ini warnanya semakin keseni akan semakin lebih gelap nih yaitu adalah Dear Risa dari segi warnanya sih waktu di swipe di tangan aku ini adalah salah satu warna bold yang aku suka karena kayak warna-warna red wine gitu perpaduan warna merah keunguan dan langsung aja yuk dipakai di bibir beberapa kali swipe disitu tampak coveragenya kurang nutup jadi aku celup lagi sebenernya sih ini hal yang wajar karena dari teksturnya sendiri sih dia nggak terlalu kental menurut aku dia creamy tapi agak cair seperti lip tint gitu loh tapi memang berbeda dengan yang lainnya untuk yang di Risa ini dia tuh kayak agak sedikit patchy gitu jadi waktu aku coba ratakan seperti itu kayak agak ngeblok-ngeblok gitu loh di bibir kalau misalnya kalian pakai shade ini jangan dikatupkan dulu kalau belum nge-set takutnya nanti jadi keangkat lagi dan harus diaplikasikan lagi tapi overall setelah nge-set hasilnya juga cantik ya di bibir buat kalian pecinta warna red wine sepertinya wajib dicobain untuk yang di Risa karena dipakai full lip seperti ini biasanya tuh kayak bener-bener yang elegan mahal cocok untuk acara-acara formal atau acara-acara malam ya tapi kalau kalian nggak pede nih pakai warna gelap yang seperti ini nggak usah khawatir kalian masuk tim aku karena aku lebih suka juga ini dipakai ombre hasilnya pasti bakal cantik banget sheet yang terakhir ini adalah Dear Ellie kalau dilihat dari warnanya langsung nggak kuat sih kayaknya aku pengen pakai ombre lips dulu ternyata cantik ya ini dipakai di tengah bibir aku karena dia teksturnya agak lumayan cair itu nggak perlu effort yang gimana-gimana banget tinggal dikatupkan di tap-tap sedikit hasilnya udah natural banget ya untuk ombre lipsnya beneran cantik kan untuk yang Dear Ellie kalau kalian nggak suka warna yang terlalu bold aku rasa dipakai ombre seperti ini bakal oke terus langsung aja sekarang aku pakai sebagai full lipsnya dulu ini tuh sebenernya warnanya kayak warna-warna merah marun yang lumayan gelap jadi waktu dipakai di bibir aku pastinya juga lumayan bold ya cuman bedanya dengan yang sebelumnya ini tuh warnanya nggak patchy menurut aku jadi kayak waktu diratakan tuh langsung bisa smooth aja gitu di bibir dan hasilnya setelah dipakai di bibir kayak gini ya warna merah marun yang cukup horror buat aku tapi mungkin cantik di sebagian orang ada nggak sih yang suka warna merah marun dipakai full lips seperti ini? coba dong komen-komen di bawah selamat menikmati oke itu tadi ya untuk swatches dan juga perpaduan ombre menggunakan serum lip tint dari Dear Me akhirnya dari kelima warnanya mana ini warna inceran dan favorit kalian bisa dong komen-komen di bawah atau kalian udah nggak sabar kemarin ikutan PU juga nih bareng aku warna mana sih yang paling kalian suka? kalau aku sendiri nggak perlu dipertanyakan ya warna mana yang aku suka pastinya adalah yang Dear Kila ini karena dipakai sendiri ini nude peach-nya cantik banget natural nggak terlalu pucat juga tapi kalau mau dipakai base ombre dia bisa nyambung aja tuh dengan warna bold apapun udah gitu yang kedua pastinya adalah yang Dear Ellie warna merah marunnya dipakai ombre juga cantik terus dipadukan dengan yang Dear Kila juga cakep banget nih seperti yang lagi aku pakai di bibir aku dan yang terakhir adalah di Risa walaupun dia agak sedikit patchy tapi kalau dipakai untuk ombre daleman aja ini juga cantik banget kayak warna-warna red wine gitu ya sekarang aku akan masuk ke kesimpulannya karena memang kemarin dikemasannya tuh cuma ada di lapisi plastik dan nggak ada keterangan apa-apa sekarang aku akan lihat di official store di Shopee ya disini ada beberapa klaim produk yang pertama adalah one swipe coverage and long lasting color hanya dengan satu swipe warna dari Lipton ini terlihat nyata hingga 12 jam pemakaian wow 12 jam ya nanti kita akan lihat di tes ketahanannya tapi yang pasti kalau buat aku sendiri yang pinggiran bibirnya agak gelap itu nggak bisa satu kali swipe yang bener-bener nutup khususnya di warna-warna yang natural aku perlu celup lagi barulah diaplikasikan lagi kalau yang warna boldnya sih tadi kebanyakan bagus hanya yang di Risa karena dia agak patchy jadi aku perlu celup lagi tapi memang overall semuanya bisa meng-cover tuh pinggiran bibirku yang gelap udah gitu untuk yang kedua dia menyebutkan Moist Fill diperkaya kandungan rosehip oil, argan oil yang dapat memberikan kelembaban pada bibir biasanya sih kandungan oil-oil seperti ini memang bisa menjaga kelembaban ya jadi keunggulannya pastinya nanti setelah dipakai seharian harusnya bibir masih berasa lembab kalau sekarang sih yang aku rasain di bibir aku selain dia tuh ringan banget kayak nggak pakai apa-apa sih udah gitu rasanya juga masih nyaman dan bibir juga berasa lembab untuk klaim selanjutnya dia menyebutkan non-drying and non-sticky glossy texture jadi kayak lightweight liquid tint dengan hasil finishing yang glossy memang sih ini di bibir aku agak glossy ya cuman bukan yang glossy banget sih kalau buat aku ini lebih kayak velvety matte sih glossinya sih menurut aku masih cukup natural udah gitu nggak lengket memang bener dikatupkan ini malahan ringan banget nggak ada kesan lengket sama sekali di bibir dan ini dia juga menyebutkan ada UV filternya jadi bisa melindungi bibir ya pastinya dari paparansi dan matahari kalau misalnya kalian ada aktivitas di luar ruangan terus yang terakhir masih ada antioksidan dan brightening karena memang disitu disebutkan ada kandungan vitamin E nya sebagai antioksidan yang bisa memproteksi bibir walaupun kita ada aktivitas di luar ruangan itu dapat melindungi dari radikal bebas dan juga polusi brightening nya disini ternyata ada kandungan niacinamide yang bisa mencerahkan dan meratakan warna bibir itulah kenapa mungkin ini tuh nggak cuma lip tin biasa tapi disebut lip tin serum ya walaupun kalau tidak ada deteksunya sih ini lip cream yang agak cair ya jadi semacam kita pakai lip product tapi kayak ada lebih perlindungan skin care nya gitu untuk bibir oh ya ini terakhir kalau aku baca disini untuk lip tin nya ternyata dia no alcohol, no paraben, no mineral oil, no benzene dan juga non SLS jadi pastinya aman ya buat dipakai oke itu tadi untuk beberapa klaim produknya yang aku rasakan di bibir aku sekarang langsung aja nih pasti kalian udah penasaran kan dengan tes ketahanannya seperti apa jadi kemarin waktu sampai aku langsung tes aja makan samyang nih aku beli yang buldak gitu dan super pedes sih ini katanya langsung aja sekarang aku masak dulu untuk samyang nya dan taraaa seperti ini hasilnya sudah jadi langsung yuk kita makan tanpa makan cantik pastinya sentuh sentuhin bibir hasilnya seperti apa nanti akan aku kasih tunjuk ya untuk detailnya oke ini selesai makan makanan berminyak dia tuh sebenernya memang luntur di bagian tengahnya tapi kalian bisa lihat disitu itu gak pure warna asli bibir aku jadi dia ada stain nya gitu di bagian dalam bibir udah gitu di pinggiran bibirnya juga masih ada nih untuk lip tin nya so bisa dibilang sih ini memang hilang tapi untuk stain nya cukup kuat ya di bibir aku udah gitu aku juga bakal kasih lihat setelahnya kalau misalnya kalian pengen touch up seperti apa jadi aku langsung akan timpa aja nih dengan lip tin nya lagi ini yang dir Anastasia ya yang aku pakai ternyata karena memang teksturnya agak creamy cair gitu dia tuh cepet banget menyatunya dengan warna bibir aku yang sebelumnya ya jadi kayak dikatupkan aja udah nyebar bagus gitu so ini cocok banget kalau misalnya kalian habis makan berat dan keliatan kok udah bolong gitu ya langsung bisa touch up aja karena teksturnya bisa menyatu dengan bagus dan untuk di hari itu aku masih pakai lagi sebagai ombre untuk dirkila aku campur dengan Ellie karena aku pengen tes untuk hasilnya nanti setelah dipakai seharian tuh seperti apa kebetulan kemarin aku juga sempet pergi makan steak jadi sekarang aku mau kasih tunjuk hasilnya setelah aku pergi dia di maskernya tuh nyaris gak nempel sama sekali tuh kalian bisa lihat yang nempel disitu tuh makeup makeup aku itu aku habis kehujanan tapi lip tin nya sama sekali gak transfer di masker dan aku akan kasih tunjuk hasilnya di bibir aku seperti ini setelah dipakai sampai malam disitu keliatan juga ya warnanya sudah agak memudar karena kan tadi aku habis makan daging juga tapi stain nya juga masih awet dan yang memang sesuai dengan klaimnya disini waktu aku pegang bibir aku nih masih berasa yang lembab sama sekali gak berasa kering udah gitu pernah makan bibir aku tuh keliatan masih bagus aja gitu gak memperjelas tekstur bibir juga kalian bisa langsung lihat aja ya detailnya disitu dan untuk kesimpulan akhirnya menurut aku untuk dear me beauty yang serum lip tin ini cukup worth to buy ya buat kalian coba dan beli karena memang harganya masih terjangkau di bawah 50 ribu sekitar 40 ribuan dengan kualitas yang wow secara pigmentasi oke rasanya ringan di bibir dan setelah dipakai lama bibir masih berasa lembab memang sih untuk ketahanannya makan makanan berminyak dia cukup luntur ya tapi stain nya masih ada banget sih untuk ukuran harga segini udah oke menurut aku dan pastinya akan cocok juga buat kalian yang punya tipe bibir kering bibir yang gelap karena dia gak membuat kering terus bisa meng-cover tuh seluruh permukaan bibir aku yes aku jadi penasaran juga buat kalian yang udah cobain coba dong sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana pengalaman kalian biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain akhirnya selesai sudah untuk video kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku yang kayak gini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye bye